Eks Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ugroseno menyebut semua anak buah Ibtu Rudiana harus diamankan dan dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung Eki yang menjadi orang pertama melaporkan kasus Vina ke polisi. Menurut Ugroseno, Ibtu Rudiana tidak mungkin melakukan semuanya seorang diri. Ia meyakini, Rudiana didampingi atau dikawal sejumlah anak buahnya saat memberikan keterangan di hadapan polisi pada 2016 lalu. Sebetulnya jangan fokus kepada Ibtu Rudiana saja, anak buahnya yang ikut menangkap bersama-sama di mana seakarang, ucap Ugroseno, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Kasat serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua. Selain itu, Ugroseno juga mendesak agar segera dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap dan menyelidiki kembali kasus Vina. Ia menilai ada yang tidak beres dibalik pengungkapan kasus ini oleh Polresta Cirebon dan Polda Jawa Barat, Jabar. Saya bilang dari awal karena ini kan ada permasalahan dengan Polresta Cirebon dan Polda Jawa Barat, Jabar, sehingga perlu ada tim gabungan pencari fakta dari pusat supaya ini tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, kata Ugroseno. Nantinya, tim gabungan sebaiknya terdiri dari para ahli di bidangnya, termasuk ahli di bidang DNA hingga autopsi. Ugroseno menambahkan, para ahli diperlukan karena nantinya akan membantu mengungkap sosok pembunuh Vina dan Eki 8 tahun lalu. Tidak bulat faktanya, tetapi mendekati fakta. Kan ini mendekati cerita yang sebenarnya. Jadi ceritanya sudah terungkap, misalnya atau sudah solid. Pelaku kalau misalnya mau dicari tinggal dikaitkan kira-kira alat bukti apa yang bisa dikaitkan dengan pelaku, ujarnya. Jadi ahli-ahli yang berkait dengan alat bukti ini kan misalnya sudah jelas keterangan saksi, keterangan ahli ditambah dengan surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi keterangan saksi mungkin bisa saksi baru lagi juga masih ada, kata Ugroseno. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.